Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membuat proyek baru berupa simulasi start-stop satu buah lampu Dalam proyek ini, Murni menggunakan software jadi tidak ada PLC-nya Langkah pertama adalah buka video SiteTech Explorer Ketika video SiteTech terbuka maka langsung muncul tiga halaman yaitu SiteTech Explorer SiteTech Editor dan Graphic Builder Untuk membuat proyek baru, buka halaman SiteTech Explorer Klik My Project, kemudian klik kanan New Project Di sini tulis nama file yang mau kita buat Misalnya, coba sim Penulisan file harus sambung, tidak boleh spasi Untuk penempatan lokasi file boleh menggunakan default ini di C program data atau boleh juga di lokasi lain Kemudian pilih Starter Project Selection Ini disesuaikan dengan laptopnya Kalau saya menggunakan HD768 Klik OK Tunggu sampai file muncul di My Project Nah, ini sudah muncul ya Coba sim Kita klik ya sampai berwarna biru Kalau sudah, pindah ke Project Editor Perhatikan Di SiteTech Project Editor Nama file harus sama Tadi kita buat coba sim Berarti di sini harus namanya coba sim Kalau misalnya ini tidak sama Artinya di SiteTech Explorer-nya Belum di klik atau belum berubah menjadi warna biru Di Project Editor Kita harus mengkonfigurasi Cluster dan server Kemudian Mengkonfigurasi juga Sistem komunikasinya Walau hanya plan sederhana Konfigurasi harus tetap dilakukan Namun untuk Video SiteTech 7.5 Parameter yang harus dikonfigurasi Hanya IO Device Sedangkan parameter yang lain Sudah dikonfigurasi Atau sudah ada defaultnya Yang dibuat oleh Video SiteTech Tetapi kalau kita menggunakan SCADA Untuk sistem network Atau yang sangat kompleks Maka perlu dikonfigurasi ulang Nah ini Cluster Sudah ada isinya Atau defaultnya Kemudian Alarm server Sudah ada isinya Jadi tidak usah kita Apa-apakan Nah yang perlu kita konfigurasi Adalah Komunikasinya Ke Express Wizard Kemudian Next Ini default Kemudian ini boleh diganti Atau default saja Next Nah disini ada Tipe IO Device Ada External IO Device Ini digunakan Kalau kita menggunakan Hardware PLC Kalau hanya Murni software Seperti project kita kali ini Maka pilih ya Yang Presisted Memory IO Device Untuk yang disk IO Untuk yang disk IO Ini jarang sekali digunakan Next Ini adalah berbagai macam driver Dari berbagai macam PLC Ya Kalau misalnya driver PLC yang kita inginkan tidak ada Maka kita bisa menggunakan industry standard protocol Nah disini ada mode bus AC Membuat RTU TCP dan lain sebagainya Contohnya misalnya kita mau menggunakan Glova Nah Glova ini tidak ada drivernya disini Nah Glova ini tidak ada drivernya disini Maka kita pilih Industri standard protocol Nah protokol apa yang kita gunakan Tergantung dari tipe PLC nya Kalau Glova biasanya adalah mode bus RTO Nah untuk project kita Yang akan kita buat ini Karena simulasi Maka kita menggunakan OPC Foundation Ya kita klik OPC Klik Next Sampai Finish Kalau sudah di compile File File Compile Muncul tampilan seperti ini ya Ini jangan diran dulu Karena belum kita program Klik saja OK Setelah konfigurasi selesai Langkah selanjutnya adalah Membuat variable text Variable text adalah identitas Atau alamat setiap perangkat I.O. Untuk berkomunikasi dengan sistem kontrolnya Pada project ini Karena hanya simulasi Maka kita bisa menggunakan Satu variable text Untuk penamaan I.O. Push button Start, stop, dan lampu Jadi ketiga I.O. tersebut Bisa menggunakan satu variable text Namun Cara ini tidak bisa digunakan Jika menggunakan PLC Kalau Sekadar Software terkoneksi dengan PLC Maka harus menggunakan Logika PLC Dimana Satu variable text Mewakili Satu I.O. PLC Jadi misalnya tadi kita mau buat Push button Start, stop, dan lampu Berarti kita perlu Tiga variable text Nah untuk membuat tag Klik tag Variable tag Kemudian cluster name kita klik Ini tadi default ya Kemudian tag namenya Misalnya kita tulis tombol Adresnya ini alamat PLC Misalnya %m0 Kemudian I.O. device Yang tadi sudah dikonfigurasi ya I.O. dev Tipe datanya Karena ini adalah push button Maka tipenya digital Kemudian add Close Lalu dicompile Nah kita sekarang sudah punya Satu variable tag Oke Langkah selanjutnya adalah Menuju ke halaman Site tag Graphic Builder Disini adalah tampilan untuk Membuat Gambar Kita klik file Kemudian new Page Pilih yang normal Oke Nah ini Tampilannya Kemudian disini ada tools Tinggal Dilihat ya Ada berbagai macam tools Nah untuk membuat Push button Klik yang button Kita klik Kemudian kita tarik disini Nah Kan muncul seperti ini Button propertiesnya Kita ganti textnya Start misalnya ya Kemudian kita ganti fontnya Biar agak besar Nah kalau mau kita kasih warna Ini bisa pakai custom Ya Atau misalnya tulisannya yang mau diwarnai Maka juga bisa pakai ini Misalnya saya ganti warna biru ya Kemudian kalau mau Dibuat 3D effect Bisa menggunakan Ini Efek-efek yang ini ya Kemudian oke Nah seperti ini Kemudian buat satu lagi Tombol stop Kita copy saja Sini ya Kita ganti Startnya Klik dua kali Menjadi stop Oke Nah Setelah itu kita buat lampu Lampu menggunakan Simbol set Klik simbol set Kemudian di klik Disini Nah akan muncul Simbol set propertiesnya Kita ganti ya Lampunya Menjadi yang lebih besar Kemudian Kita ganti juga Pada saat on simbolnya Nah oke Nah tampilannya sudah Selesai Kemudian Masing-masing I.O. ini Harus kita kasih nama Alamatnya ya Harus kita kasih variable tag Klik start Nah disini Disini ada Appearance Ada movement Movement itu bergerak ya Kemudian ada input Untuk push button Disini ada Touch Touch artinya Ditekan Kemudian disini Ada keyboard command Keyboard command Kalau kita mau Memberi input Melalui keyboard Nah karena push button Berarti Menggunakan Touch Sini ada Action up Down Jadi kalau push button itu Ketika dia ditekan Maka dia Sama dengan Satu Ketika dilepas Sama dengan Nol Nah karena ini Hanya simulasi Kita bisa Pilih salah satu Saja Tetapi Nanti kalau misalnya Menggunakan PLC Maka kedua Action ini Up down Harus digunakan Pilih yang Up ya Kemudian disini Kita tulis Variable tag Yang tadi Sudah kita buat Jangan diketik Tapi di insert Menggunakan Ini ya Insert tag Oh ternyata Belum ada Kalau belum ada Ini kita cancel dulu Cancel Kembali ke Project editor Nah disini Klik tools Option Kemudian ini Diancheck Display Equipment Ini uncheck Oke Kalau sudah Balik lagi Klik yang Start Actionnya Di up Kemudian Di insert tag Nah ini sudah ada ya Klik tombol Nah disini Start Kita beri perintah Sama dengan Satu Jadi kapan dia Bekerja pada saat Tombol Sama dengan Satu Kemudian yang stop Lakukan hal yang sama Di input Up Kemudian insert tag Karena tadi Start sudah sama dengan Satu Berarti ini sama dengan Nol Oke Lalu Lampu Nah perhatikan disini Banyak Propertiesnya ya Ada appearance Kemudian ada Movement Movement ini untuk Bergerak ya Dari atas ke bawah Vertikal Dari kiri ke kanan Atau dia berputar Kemudian ada Scaling Scaling itu Contohnya Benda dari Besar ke kecil Panjang ke pendek Nah ini arahnya juga bisa Horizontal Bisa vertikal Kemudian ada Fill Fill ini untuk Level Misalnya Air ya Dari Atas ke bawah Ini tinggal dipilih Directionnya Kemudian input Tadi ini untuk Push button ya Kemudian slider Nah slider ini Misalnya Potensio Atau radio button Nah ini bisa Horizontal Vertikal Dan rotasi Untuk akses Nanti akan kita gunakan Kalau kita membuat Security Kemudian ada Metadata juga Nah kembali ke Appearance Disini ada Tipe-tipenya ya Ada on off On off ini misalnya Tadi lampu Menyala On Dan off Kemudian ada Multi state Multi state ini Kita bisa Membuat Beberapa kondisi Misalnya Pompa Atau motor ya Kita mau membuat Tiga kondisi Jadi pertama Kondisi Standby Misalnya Lampunya Abu-abu Kemudian Kondisi On Lampunya Hijau Misalnya Kemudian Kondisi Overload Lampunya Merah Nah ini Bisa kita Buat kondisi Kondisi Seperti itu Dengan Multi state Kemudian Ada juga Array 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 ini Hampir sama ya Dengan Multi state Misalnya Penggunaannya Di suhu ya Misalnya Suhu air Nah kalau Suhu airnya Sudah mencapai 100 derajat Maka Dia warnanya Biru Kalau suhu airnya Sudah 70 derajat Maka warnanya Kuning Dan seterusnya Itu bisa Menggunakan Array Ada juga Animated Kalau animated Seperti film Jadi bentuknya Frame-frame Atau gambar-gambar Yang disatukan Nanti dia akan Bergerak Ya contohnya Blender ya Blender itu Ada Pengaduknya Nah pengaduknya Itu bisa kita Gerakan Bisa bergerak Dengan Menggunakan Frame-frame Karena kita Disini Hanya Lampu Maka Klik Yang On Off Ya disini Insert Tag-nya Jadi Ketika Tombol Start Ditekan Maka Lampu Akan On Insert Tag Tombol Jadi ketika Tombolnya Sama dengan Satu Maka Lampu Akan On Klik OK Nah ini Sudah Selesai Lalu kita Save Save Kalau tidak Disave Nanti halaman ini Akan Hilang Page 1 Dia tidak Save Otomatis Kalau sudah Kita Compile Kemudian Run Run Jangan Amzu Assalam Add selamat menikmati softwarenya versi demo kalau misalnya nanti muncul minta password ditulis aja terserah passwordnya misalnya password 123 nah yang bawahnya juga 123 ini sudah muncul ya tampilan runtime klik page klik dua kali pagenya kemudian page list lalu klik halaman yang sudah kita buat page 1 nah muncul tampilan seperti ini kemudian kita start maka lampunya on stop lampunya off start stop sekian untuk pembuatan program simulasi start stop satu buah lampu terima kasih selamat menikmati